Terima kasih telah menonton Timnas U23 Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang versus Myanmar dalam laga terakhir, Ahad, tanggal 15 Mei agar bisa lolos ke semifinal SEA Games Vietnam 2022. Kondisi itu dipastikan setelah Vietnam mengalahkan Myanmar dengan skor 1-0 dalam pertandingan Jumat malam. Vietnam kini memuncaki grup AC Games 2021 dengan nilai 7. Indonesia, yang mengalahkan Filipina 4-0 ada di posisi kedua dengan nilai 6, unggul selisih gol dari Myanmar di posisi ketiga. Filipina dan Timor Leste yang ada di posisi keempat dan kelima sudah dipastikan tersingkir dari persaingan ke semifinal. Di grup A hanya tersisa dua laga, yang akan sangat menentukan perebutan tiket ke semifinal. Keduanya akan berlangsung Ahad, tanggal 15 Mei tahun 2022. Keduanya akan berlangsung Ahad, tanggal 15 Mei dan Timor Leste yang ada di posisi keempat dan keempat dan keempat dan keempat dan keempat dan keempat dan keempat. Jadi menarik untuk kita saksikan, siapakah yang melaju ke semifinal? Garuda Muda Indonesia atau Myanmar? Minggu tanggal 15 Mei tahun 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung RCTI dan iNews TV. Jangan lupa prediksi Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Agar tidak ketinggalan info dan jadwal pertandingan SEA Games 2022. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih